Tim pembina UKS Provinsi Bali melaksanakan penilaian lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Bali di SMK Negeri 2 Denpasar. Rombongan tim penilai disambut Kepala SMK Negeri 2 Denpasar, Wayan Sarjana. Ketua Tim Penilai Gusti Agung Ayu Merta Diani Dewi mengatakan, pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah atau UKS dijadikan sebagai wahana penting yang memiliki nilai strategis dan efektif dalam penyampaian dan penyebaran informasi kesehatan di masyarakat melalui pemberdayaan peserta didik di sekolah. Khusus penilaian di SMK Negeri 2 Denpasar, Tim Penilai berharap pelaksanaan kegiatan lomba Sekolah Sehat akan membuat munculnya terobosan yang aktif dan inovatif dalam rangka menggali serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal di sekolah sebagai bagian dari sarana pembinaan, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah. Kami melihat tadi sudah keliling dari kebersihan dan ini anak-anak dan Dewan Burunya juga care sekali kepada kita lihat kerjasamanya, kekeluargaannya. Kemudian anak-anak juga sudah banyak yang menabung dengan lewat bank sampah, nah nanti mungkin inovasi lainnya, mungkin ciri khas tersendirinya, apa yang memanfaatkan jamu yang dibuat oleh murid-murid di sini untuk bisa dijual atau dipasarkan. Kepala SMK Negeri 2 dan Pasar Wayansarjana mengatakan, sebagai peraih adiwiata dalam lomba lingkungan sehat tingkat Provinsi Bali, SMK Negeri 2 terus meningkatkan penciptaan perilaku dan budaya hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah. Tak hanya saat akan menghadapi lomba, 1.173 siswa bersama Dewan Guru dan Staf Sekolah rutin mengadakan agenda kebersihan dan lingkungan sehat. Tersedianya ruang UKS yang memadai hingga memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu, Ketua MKKS SMK Kota Denpasar ini berharap, 12 indikator sekolah sehat bisa terpenuhi dengan baik. Sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari, itu memang yang pertama, kita setiap hari Jumat itu adalah kerja bersih. Kemudian kita mengefektifkan UKS kita, kita punya ruangan, kita efektifkan. Nah dari sana ada suatu penanaman materi, ya materi edukatif, dari pengetahuan yang mengaktifkan itu bisa nanti diterapkan dalam hidupnya, khususnya untuk mereka bisa hidup bersih, sehat. Kegiatan UKS di SMK Negeri Dua Denpasar didukung agenda rutin Jumat Bersih, pelaksanaan berbagai lomba kebersihan dan keindahan kebun, pengelolaan dan pemilahan sampah, serta memiliki komite servis program.